Manusia Serigala Jilid 19. Sebaliknya sekarang ia berada dalam suasana yang tenang, lagi pula berada dalam kamar berduaan saja, bisa dibayangkan bagaimanakah perasaan pemuda tersebut setelah memeluk seorang gadis telanjang. Jantungnya segera berdebar keras, peredaran darah di dalam tubuhnya pun semakin cepat, sepasang pipinya turut menjadi panas dan susah ditahan. Pada saat dia terbuai dalam rangsangan inilah, mendadak terdengar Huan Liji menjerit kaget, aduh! Dalam jeritan kaget mana, sepasang lengannya yang sedang merangkul tubuh Sik Tiong Giok itu dilepaskan sementara tubuhnya segera menyusup kebalik selimut hingga kepalanya pun ikut disembunyikan. Sik Tiong Giok yang menghadapi kejadian tersebut menjadi tertegun, untuk sesaat suasana di dalam ruangan itu menjadi makin hening. Berada dalam keadaan begini Sik Tiong Giok mulai menyumpai diri sendiri, pikirnya, Sik Tiong Giok, wahai Sik Tiong Giok, apa yang sedang kau lakukan? Mengapa kau justru timbul pikiran sesat? Terhitung perbuatan seorang lelaki sejatikah itu? Sementara ia masih menyumpai sendiri, dari balik selimut terdengar Huan Liji bertanya, siapa kau? Aku bernama Sik Tiong Giok, apakah Huan Toa Syok belum membicarakan persoalan ini denganmu? Dari balik selimut segera berkumandang suara tertawa merdu, oh oh oh, jadi kau adalah pangeran cilik, ayah telah membicarakan persoalan ini denganku, bukankah kau datang untuk mengobati lukaku? Asalka sudah tahu, hal ini lebih baik lagi, kata Sik Tiong Giok tertawa, bagaimana kalau sekarang juga kuurutkan jalan darah di tubuhmu? Huan Liji segera menyingkat selimutnya dan menonggolkan wajahnya yang dihiasi senyuman manis, sahutnya sambil tertawa, silahkankah segera turun tangan. Bila kau menutupi tubuhnya dengan selimut, bagaimana caraku untuk menguruti jalan darahmu? Tanya Sik Tiong Giok sambil tertawariku. Lantas apa kehendakmu? Tanya Huan Liji sambil mengawasi pemuda itu tajam. Buka selimut itu dan berbaringlah secara baik-baik sambil mengendorkan seluruh badan, dengan demikian aku pun dapat mulai bekerja. Boleh saja tetapi mesti berjanji untuk memejamkan mata rapat-rapat dan tak boleh mengintip tubuhku. Dengan perasaan apa boleh buat, terpaksa Sik Tiong Giok memejamkan matanya rapat-rapat dan berkata sambil tertawa. Titik duanah bersiap-siaplah, aku berjanji tidak akan membuka mataku untuk mengintip. Kembali nona itu mengiakan, disusul kemudian terdengar suara pakaian yang disinkirkan. Sik Tiong Giok tahu kalau gadis itu sudah siap, maka bagaikan orang buta yang memiji, kesepuluh jari tangannya mulai bergerak menguruti sekujur badan nona tersebut. Huan Liji hanya merasakan munculnya segulung hawa panas dari dalam pusar yang segera menyebar kemana-mana, dalam waktu singkat sekujur tubuhnya sudah terasa menjadi nyaman dan segar. Selang beberapa saat kemudian, ketika Sik Tiong Giok menjumpai Huan Liji seperti lagi nikmati urutan tersebut tanpa berusaha untuk menghimpun tenaga dalamnya dari dalam, cepat-cepat menegur, nona, caramu ini bisa melelahkan si kerbau tua. Lalu apa yang mestiku perbuat? Tanya Huan Liji dengan suara rendah. Kau mesti menghimpun tenaga dalammu dari dalam serta menggiring hawa murniku ke arah yang benar, dengan begitu jalan darahmu baru bisa ditembusi, jika hal ini tidak kau lakukan sampai mati pun aku berusaha juga percuma. Aduh mak, mengapa tidak kau katakan semajak tadi bentak Huan Liji? Sepasang muda-mudi ini meski mempunyai perasaan saling mencinta namun sesungguhnya tidak terpengaruh oleh nafsu wirahi, di satu pihak berusaha untuk menolong orang dengan sepenuh tenaga, sebaliknya di pihak lain berusaha untuk menyembuhkan lukanya, dengan kerjasama yang ngerat maka usaha itu pun segera membuahkan hasil. Tanpa disadari mereka telah mengerahkan tenaga dalam masing-masing untuk saling mengiring dan membaur, hawa murni pun segera menembusi jalan darah yang ada tanpa terbendung lagi. Mendadak bergema suara yang lemah dari balik urat nadi gadis itu. Si Tiong Giyok tahu bahwa mereka sudah berada dalam keadaan yang paling kritis dalam keadaan begini jika dia salah bertindak sedikit saja maka dapat berakibat mencelakai seumur hidup nona tersebut. Karena itu dia menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk meningkatkan bantuannya. Selang beberapa saat kemudian, terdengar Huan Liji berteriak penuh kegembiraan. Hore, aku telah sembuh sama sekali. Rupanya di bawah urutan Sik Tiong Giyok yang terakhir dengan tenaga penuh itu, jalan nadi jinmah dan tokmahnya telah berhasil pula ditembusi, tak heran kalau ia merasa begitu kegirangan. Saking gembiranya dia sampai lupa diri, lupa kalau saat itu dia masih berada dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Begitu melompat bangun dari atas pembaringan, sepasang lengannya segera merangkul leher Sik Tiong Giyok erat-erat. Dengan perbuatannya itu maka tak bisa dicegah lagi seluruh bagian tubuh si nona termasuk yang paling rahasia pun turut tertera dengan jelas di depan mata. Huan Li Ji baru teringat akan kebugilannya setelah menjumpai wajah Sik Tiong Giyok berubah menjadi merah padam, sementara matanya yang tertegun mengawasi bagian rahasia tubuhnya tanpa berkedip. Ia segera menjerit kaget, kemudian dengan wajah tersipu-sipu karena malu segera menyusupkan diri kebalik selimut. Dengan wajah masih termangu Sik Tiong Giyok segera menegur, Hei, mengapa sih kau ini? Sambil menongolkan wajahnya yang merah padam bagaikan kepiting rebus, Huan Li Ji berseru manja, kau jahat, jahat sekali, siapa suruh kau membuka matamu serta mengintip badanku? Ah ah ah, rupanya soal itu tapi kau sendiri yang kurang ajar, kata Sik Tiong Giyok tertawa. Bagaimana kurang ajarku? Siapa suruh kau melompat-lompat macam orang gila sehingga hampir saja menyumbat hawa murniku? Sudah lupa diri, sekarang masih menegur orang, bayangkan saja. Sudahlah, apa yang hendak kau bilang tukas Huan Li Ji tiba-tiba. Mendengar perkataan itu Sik Tiong Giyok segera tertawa, timbul keinginannya untuk menggoda gadis itu, sambungnya lebih jauh. Kenapa aku tak boleh bicara? Paling tidak harus dijelaskan dulu siapa yang salah. Baik, sekarang kau berani jahat kepadaku, awas saja tunggu nanti kalau kita sudah. Mendadak ia menutup mulutnya dan segera menyembunyikan diri di balik selimut. Sik Tiong Giyok segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, haaah, mengapa tidak kau lanjutkan? Aku harus menunggu sampai kita kenapa? Huan Li Ji segera merasakan sepasang pipinya menjadi merah dan panas, saking malunya dia sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun, maka dia pun menyembunyikan diri di balik selimut sambil membungkam diri dalam seribu bahasa. Tut, tuut, pada saat itulah mendadak dari kejauhan sana terdengar bunyi trompet tanduk kerbau yang dibunyikan keras-keras. Huan Li Ji segera menongol keluar lagi dari selimut dan berkata dengan gelisah, suara trompet itu merupakan suara tanda bahaya dari dusun kami, sudah pasti ada musuh tangguh yang menyerang datang, cepat berikan pakaian ku itu, cepat, cepat aku. Si Tiong Giyok pun merasakan juga keadaan yang tidak beres, dengan cepat dia memadamkan lampu lalu menyambar pakaian si Nona dan memberikan kepada si empunya seraya berbisik, kau baru sembuh dari sakit, jangan menghadapi musuh lebih dulu, ayahmu telah melakukan persiapan yang cukup kuat, biar aku saja yang pergi menengok keadaan, berada dalam kondisi demikian paling baik kau jangan menggunakan tenaga lebih dulu, mengerti? Dengan penuh perasaan cinta Huan Li Ji mengangguk, dan Sik Tiong Giyok pun menyelingap keluar dari ruangan. Malam itu sangat gelap tanpa rembulan, Sik Tiong Giyok yang melayang keluar ke tengah halaan segera mengamati keadaan di sekeliling tempat itu dengan seksama, ia menjumpai sesosok bayangan hitam meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Melihat datangnya bayangan tersebut, Sik Tiong Giyok segera mengayunkan telapak tangannya siap melancarkan serangan. Mendadak terdengar bayangan hitam itu menyapa, pangeran kecilkah di situ? Sik Tiong Giyok segera mengenali suara itu sebagai suara si duka bermuka jelek Huan Ki, segera ia menghindar ke samping dan menyahut dengan suara lirih, Giyok, berapa banyak musuh yang datang? Sudahkah diketahui akhirannya? Belum begitu jelas, si tikus bumi sedang pergi menyelidih tapi kedengarannya banyak juga yang datang, bagaimana keadaan Liji sekarang? Ia sudah sembuh sama sekali, hanya belum boleh menghadapi musuh. Kalau begitu aku pun dapat berlega hati, betapapun banyaknya musuh yang datang aku percaya masih mampu untuk menghadapinya, sekarang harap kau kembali ke S.I. Siliji serta melindungi keselamatan jiwanya. Tak menjadi masalah, yang kukuhatirkan adalah manusia aneh berbaju hitam itu. Aku pun punya firasat, kemungkinan besar si manusia aneh berbaju hitam itu akan datang. Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak terdengar Sik Tiong Giyok berbisik, S.S.T., ada orang datang, mari kita sambut kedatangan mereka. Selesai berkata, dia segera melompat maju ke depan untuk menyambut kedatangan mereka. Bayangan manusia yang meluncur datang itu bergerak dengan kecepatan tinggi dan kelincahan tubuh yang mengagumkan, sudah jelas dia merupakan seorang jago silat yang berilmu tinggi. Dengan suara keras Sik Tiong Giyok segera membentak, Hei sobat, apa yang hendak kau lakukan? Orang itu tertawa dingin, tiada hentinya. Heheheheh lebih baik tak usah kau campuri. Semenjak kapan sih benteng S.M.G.P.O. di lembah luho aku ini telah bertambah dengan seorang bocah jelek macam kau? Apakah tiga jelek dari Seewon telah mengangkat seorang anak lagi? Biarpun dia mengejek tiada hentinya namun tubuhnya justru menyelingap kebalik kegelapan dan enggan menampilkan diri. Sesungguhnya Sik Tiong Giyok merasa gusar sekali setelah mendengar perkataan lawan yang tidak senonoh, akan tetapi pengalaman yang diperolehnya selama berkelana dalam dunia persilatan selama ini membuat anak tersebut cukup memahami akan kelicikan hati manusia serta betapa bahayanya dunia persilatan, sekali salah melangkah maka akibatnya bisa fatal untuk keselamatan jiwanya. Itulah sebabnya biarpun di hati kecilnya dia mendongkol namun perasaan tersebut tetap ditahan, pelan-pelan di hampirnya tempat persembunyian bayangan hitam itu, lalu sambil menatapnya lekat-lekat dia berkata, Sobat, kau tak usah menyelidiki siapa aku, yang jelas bila seseorang muncul di rumah orang lain di tengah malam buta, maka dia kalau bukan bajangan tentu bandit, hari ini perbuatanmu sudah ketahuan siayamu, maka jangan berharap keinginanmu bisa terwujud. Bila kau enggan menampilkan dirimu lagi, jangan salahkan bila aku tak akan sungkan-sungkan lagi kepadamu. Baru selesai berkata, diiringi suara desingan tajam mendadak setitik cahaya tajam langsung menyambar ke arah tenggorokannya. Disusul kemudian terdengar orang itu berkata, kalau tak akan sungkan-sungkan lantas kenapa? Nah, coba rasain dahulu hadiahku ini. Perbuatan orang itu betul-betul amat licik, dia melancarkan serangan lebih dulu dengan senjata rahasianya kemudian baru menyapa, diiringi seruan tertahan Sektiong Giok segera roboh terkapar di atas tanah. Dari balik kegelapan segera melompat keluar sesosok bayangan hitam. Orang itu membungkus kepalanya dengan kain hitam dan mengenakan pakaian ringkas untuk berjalan malam, pedang yang berada di tangannya kelihatan tajam serta memancarkan cahaya yang berkilauan. Ketika menjumpai Sektiong Giok roboh terkena senjata rahasia, ia segera berseru sambil tertawa tergelak, ha-ah, 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 manusia busuk, jika mulutmu berani bicara besar, nyatanya kau tak becus. Belum lagi perkataan itu selesai diutarakan, mendadak Sektiong Giok melompat bangun sambil membentak, siapa bilang aku tak becus? Lihat ini, ku kembalikan senjata rahasiamu itu. Setitik cahaya tajam diiringi suara bentakan keras langsung menyambar ke tubuh orang itu. Dengan cekatan orang tersebut menghindar ke samping kemudian serunya, kepandayan yang sangat hebat, tak nyana kau mampu menyambut senjata rahasia sambil mengembalikannya kembali, sayang sekali serangan itu tidak berhasil mengenai diriku. Padahal tujuan Sektiong Giok adalah mebekuk orang itu hidup-hidup agar bisa diperiksa serta dikorek keterangan dari mulutnya, karena itulah serangan balasannya tadi memang tidak ditujukan untuk melukai lawan. Coba kalau bukan begitu, niscaya orang itu akan mampus atau paling tidak terluka parah. Sementara senjata rahasia itu dilancarkan, Sektiong Giok ikut pula menerjang ke depan, tangan kirinya langsung mengancam sepasang metel lawan. Ternyata orang itu pun cukup cekatan, dengan gesit dia menghindar ke samping lalu pedangnya bergerak cepat mengeluarkan jurus serangan tiga gelang menjerat rembulan. Sereet, sereet, sereet. Secara beruntun dia lepaskan tiga buah serangan dengan gerakan yang cepat dan tepat. Jangan dilihat Sektiong Giok hanya bertangan kosong belaka, sesungguhnya ilmu Kina Jiohoat yang dipergunakan. Olehnya itu merupakan suatu ilmu kepandain yang sangat menggetarkan dunia persilatan. Tidak nampak gerakan apa yang dipergunakan olehnya, tahu-tahu saja gagang pedang lawan telah berhasil dipegang rat-rat, menyusul kemudian bentakan keras mengema di udara, roboh kau. Ternyata orang itu memang menurut sekali, diiringi dengusan tertahan tubuhnya segera roboh terjengkang di atas tanah. Pada saat itulah dari atas atap rumah melayang turun dua buah sosok bayangan manusia dan langsung menghadang di hadapan orang itu seraya membentak keras, bocah keparat, siapa kau? Berani amat mencampuri urusan kami. Sektiong Giok tersenyum. Apapula maksud kalian menyatroni lembah luho akok di tengah malam buta begini? Paling tidak kalian harus menyebutkan dulu siapa nama kalian. Salah seorang di antara mereka segera menjawab, kami semua adalah Tuihun Sem Cici, tiga utusan pencabut nyawa, dari Cis Yajitmo, tujuh iblis dari kota merah, adapun kedatangan kami di lembah luho akok di tengah malam buta ini bermaksud untuk meminta semacam benda. Sektiong Giok tidak mengetahui macam apakah tujuh iblis dari kota merah itu, dia agak tertegun setelah mendengar perkataan tersebut. Mendadak dari kegelapan sana melompat keluar si kakek cebol yang segera menimbrung, Hei anak muda, tujuh iblis dari kota merah bukan manusia baik-baik, apalagi anak buahnya, lebih baik jangan beri kesempatan kepada mereka untuk kabur. Sektiong Giok segera tersenyum lagi setelah mendengar perkataan tersebut, ujarnya kemudian, kau tak usah khawatir. Paman guru cebol, setelah bertemu dengan kutanggung mereka tak akan punya peluang untuk pulang dalam keadaan aman dan selamat. Utusan lencana emas Bong Sim Chuan tidak bicara lagi, mendadak ia mendongakan kepalanya dan berpekik tajam suaranya seperti tangisan setan, tajam, melengking dan sangat tak sedap didengar. Begitu suara pekihkan tersebut bergema, dari empat penjuru segera bergema pula suara sahutan yang amat keras, suara itu begitu menyeramkan sehingga tidak emirip dengan suara manusia. Sementara Sektiong Giok masih terkejut bercampur keheranan, tau-tau bayangan hitam telah bermunculan dari empat penjuru sekeliling tempat itu. Dalam waktu singkat di sana telah bertambah dua tiga puluh orang lelaki berbaju hitam yang semuanya bersenjata terhunus, keadaannya sungguh menyeramkan. Utusan lencana emas Bong Sim Chuan segera menghentikan suara pekihkannya, lalu berkata kepada Sektiong Giok dengan suara sedingin es, nah, sudah kalian saksikan sekarang seluruh lembah Luhoa Kok telah terkurung rapat, bila perintahku berikan maka dalam sekejap metu, tempat ini akan menjadi abu. Sementara itu tiga manusia jelek dari Sewon telah munculkan diri pula, menghadapi situasi demikian, mereka telah mempersiapkan diri untuk melancarkan serangan. Sambil tersenyum Sektiong Giok berkata, biarpun jumlah kalian amat banyak, sayang sekali orang-orangmu itu tak akan sanggup untuk membuat aku Sektiong Giok menjadi tunduk dan takluk. Apalagi di dalam lembah Luhoa Kok ini pun masih terdapat tuan rumahnya. Mendengar kalau lawannya adalah Sektiong Giok, utusan lencana emas Bong Sim Chuan tertawa seram, Oh rupanya, kau adalah pangeran serigala yang baru muncul dalam dunia persilatan belakangan ini. Kebetulan sekali, sesungguhnya kedatanganku hari ini adalah untuk mencari kau. Oh ya? Tapi rasanya kita tak saling mengenal, berjumpa pun belum pernah, ada urusan apa kalian datang mencariku? Kami mendapat perintah dari Mochu untuk meminjam sebuah kotak Giok Habgiciao darimu, bila mana kau tahu diri, harap serahkan saja benda tersebut padaku, agar tidak usah terjadi pertumbahan darah yang tak berguna. Oh ha, rupanya kau datang disebabkan kotak Giok Habgiciao tersebut, tapi sayang benda itu merupakan tanda kepercayaan bagi mereka yang setia kawan dan jujur, tak mungkin bisa kupinjamkan kepada manusia-manusia busuk semacam kalian. Hektometer, kalau begitu kau keberatan untuk meminjamkan kepada kami dengus utusan lencana emas ketus. Boleh saja kalau ingin meminjam, tapi harus ada jaminannya yang berharga. Jaminan apa yang kau inginkan? Sesungguhnya sederhana sekali, hanya aku khawatir kau tak akan bisa memenuhinya. Benda apapun yang dikehendaki Istana Iblis Kota Merah, tak ada orang yang berani membangkangnya. Benarkah kalian bisa memenuhinya ujar Sik Tiong Giok sambil tertawa, percuma saja kalau hanya bicara di bibir, apalagi bila sudah kuutarakan nyatanya tak mampu kalian penuhi lantas bagaimana jadinya. Cepat kau katakan, dengan nama serta kedudukan Istana Iblis Kota Merah dalam dunia persilatan, aku yakin tiada persoalan yang tak bisa diwujudkan. Tiba-tiba paras muka Sik Tiong Giok berubah menjadi serius, lambat-lambat dia berkata, kotak Giok Habgi Chiau merupakan sebuah benda mestika bagi kaum pendekat dan ksatria dalam dunia persilatan, benda itu lebih-lebih merupakan lambang bagi para patriot yang bertujuan memperjuangkan kebebasan bangsa dan negaranya dari cengkeraman kaum penjajah, sehingga boleh dibilang tak ternilai harganya, aku rasa belum tentu ada benda setanding yang bisa dipakai untuk menjamin benda tersebut. Hei sudah setengah harian lamanya kau mengoceh, bukankah semua perkataanmu itu percuma saja selah utusan lencana emas? Sik Tiong Giok mengerdipkan matanya berulang kali, kemudian menyahut sambil tertawa, tapi masih ada satu benda yang rasanya cukup sebagai jaminan. Benda apakah itu? Batok kepala dari tujuh iblis. Begitu perkataan tersebut diutarakan, tiga manusia jelek serta kakek cebol segera tertawa terbahak-bahak saking gelinya sedangkan ketiga utusan itu mencak-mencak karena mendengkol. Utusan lencana emas segera mengeluarkan sebuah benda dari dalam sakunya dan diangkat tinggi-tinggi ke atas sambil bentaknya, 36 Tian Kang Busu dengarkan baik-baik, segera hancurkan lembah luho aku ini sehingga rata dengan tanah, tangkap hidup-hidup pangeran serigala, laksanakan perintah ini baik-baik. Kawanan lelaki berbaju hitam yang berada di sekeliling tempat itu segera mengiakan bersama kemudian menerjang ke bawah dengan kekuatan yang mengerikan. Menantu bermuka jelek Huan Sim membentak keras, dia sambar senjata Sian Jin Chiangnya Ihlu melancarkan serangan. Lebih dulu dengan menggunakan jurus menyepur atas laksa prajurit. Tiba-tiba saja kawanan lelaki berbaju hitam itu menyebarkan diri keempat penjuru, si menantu bermuka jelek Huan Sim segera menggetarkan sepasang Sian Jin membentuk segulung cahaya tajam yang menghadang sembilan orang busu Tian Kang tersebut. Sementara kedua puluh orang lainnya bersama-sama menerjang ke arah Sik Tiong Giyok. Si duka bermuka jelek Huan Ki, si dewa guntur bermuka jelek Huan Siow serta si kakek cebol bertiga tidak ambil diam, serentak mereka maju menghadang dan berkobarlah suatu pertarungan yang amat sengit. Sik Tiong Giyok memandang sekejap ke tengah Arna kemudian bagaikan tak pernah terjadi suatu apapun. Ia berkata kepada si utusan lencana emas sambil tertawa, ah ah ah, tidak kusangka kalau benda milikmu itu mempunyai daya pengaruh yang hebat. Benda apa sih namanya? Utusan lencana emas tertawa dingin, HMM, tak nyana pengetahuan si bocah cilik begitu rendah sehingga lencana tujuh iblis dari istana Jitmoh pun tidak dikenal, buat apa kau berkelana di dalam dunia persilatan. Sik Tiong Giyok segera tertawa. Ah ah ah, bukankah di atas bambu kecil itu tergantung tujuh buah kepala tengkorak? Itukah yang bernama lencana tujuh iblis? Benar-benar susah dipercaya, coba pinjamkan kepadaku. Utusan lencana emas tertawa dingin, HMM, manusia macam kau masih belum pantas untuk meminjamnya. Belum habis ia berkata mendadak tangan kanannya menjadi lemas dan lengan tersebut segera terkulai ke bawah. Tak bertenaga, lencana tujuh iblis yang semula berada dalam cekalannya pun tak bisa dipegang lagi. Dalam kagetnya cepat-cepat ia berusaha menyambar lencana tersebut dengan tangan kirinya, sayang sekali usahanya itu terlambat satu langkah. Tau-tau terlihat sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, menyusul kemudian terdengar utusan lencana tembaga dan utusan lencana baja membentak bersama. Menanti dia mendongakan kepalanya, tampak Sik Tiong Giok telah berdiri kembali di tempat semula dengan senyuman di kulum, dalam genggamannya masih memegang lencana tujuh iblis miliknya. Peristiwa ini segera mengejutkan ketiga orang utusan pencabut nyawa itu, kegagahan dan kegarangan yang mereka tunjukkan tadi pun kini hilang lenyap tak berbekas. Paras muka mereka berubah menjadi pucat piah seperti mayat, tubuh mereka berdiri kaku di tempat bagaikan patung, untuk sesaat mereka tak tahu apa yang mesti dilakukan. Sik Tiong Giok yang berhasil merampas lencana tujuh iblis pun sedang mengamati benda tersebut dengan seksama, ternyata ketujuh butir kepala itu, tiga besarnya hanya sekepalan rambut dan kumis semuanya utuh bahkan wajahnya seperti wajah manusia biasa. Dari ketujuh butir kepala itu, tiga di antaranya adalah kepala perempuan, agaknya benda tersebut telah direndam dalam obat sehingga menyusut menjadi kecil. Salah satu kepala itu berwajah emirip sekali dengan Huan Liji, tapi mirip juga wajah Cus Yau Hong, cantik menarik dan membesonakan hati. Sik Tiong Giok yang menyaksikan hal ini seakan-akan tersentuh hatinya oleh suatu persoalan, semacam perasaan gusar karena dipermainkan timbul dari hatinya, mendadaknya. Membentak keras, hektometer aku kira benda mestika apa yang begitu berharga, ternyata tak lebih cuma beberapa butir kepala manusia yang sudah mampus, huuh, aku mah tak sudi, nih ku kembalikan kepada kalian. Sambil berkata ia segera mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam lencana tujuh iblis itu, secepat sambaran kilat benda itu segera meluncur ke arah utusan lencana emas. Betapa gembiranya utusan lencana emas ketika menjumpai lawannya mengembalikan lencana tujuh iblis itu kepadanya dalam hati pikirnya, HMM, tampaknya cuma seorang bocah dungu yang belum berpengalaman, sehingga tidak diketahui betapa lihainya lencana itu. Sementara di hati kecilnya berpikir begitu, tangannya segera bergerak cepat untuk menyambut lencana tersebut. Siapa tahu Sik Tiong Giyok telah bermain gila dengan lencana tujuh iblis itu, bila tangannya sampai menyentuh benda tersebut, maka lencana tujuh iblis akan hancur berantakan. Di saat kelima jari tangannya hampir menyentuh lencana tujuh iblis itulah, mendadak benda itu melejit setinggi tiga depa ke tengah udara. Peristiwa tersebut bukan saja mengejutkan si utusan lencana emas, berhubung benda tersebut melejit ke atas, otomatis terlepas pula dari lingkaran daya pengaruh yang dipancarkan Sik Tiong Giyok. Hal ini membuat anak muda tersebut turut merasa terkejut pula. Dari balik kegelapan terdengar seseorang berkata dengan suara yang menyeramkan, Bocah keparat Sik, percuma saja kau membuang tenaga dalammu, jangan harap lencana tujuh iblis dapat kau hancurkan dengan tipu musliatmu itu. Sementara pembicaraan berlangsung, lencana tujuh iblis itu melambung di tengah udara lalu secepat sambaran petir meluncur ke arah mana berasalnya suara tersebut. Sudah barang tentu Sik Tiong Giyok merasa tak puas setelah menyaksikan kejadian ini, baru saja ia berniat melakukan pengejaran, siapa tahu pada itulah kejadian aneh kembali berlangsung. Sewaktu sampai di tengah jalan, tiba-tiba lencana tujuh iblis itu kembali berhenti, seakan-akan terhadang oleh suatu kekuatan yang besar sekali, benda itu melejit dan akhirnya terlempar keluar perkampungan. Kejadian ini sekali lagi mengejutkan Sik Tiong Giyok serta tiga utusan pencabut nyawa, mereka tahu di situ telah hadir lagi jago-jago yang tangguh. Sementara mereka masih diliputi perasaan kaget dan terkesiap, dari balik wungan rumah di sebelah timur telah muncul tiga sosok bayangan manusia dan langsung melayang turun ke atas tanah. Sik Tiong Giyok segera mengamati bayangan tersebut dengan seksama, ternyata ketiga orang yang muncul adalah Pet Wong Sin Momosia Yeu, seorang kakek botak serta seorang perempuan cantik berpakaian pendeta. Begitu munculkan diri ketiga orang utusan pencabut nyawa itu segera maju ke depan dan berlutut di hadapannya. Dengan suara dingin kakek botak itu segera berkata, kalian sudah banyak tahun berdiam di Istana Mohu, tentunya mengetahui juga tentang peraturan dari rencana tujuh iblis bukan? Ketika mendengar teguran itu, tiba-tiba saja sekujur badan ketiga orang utusan pencabut nyawa itu gemetar keras. Kakek botak itu sama sekali tidak ambil peduli terhadap keadaan orang-orang itu, kembali ujarnya, bila orang yang membawa rencana tersebut tak sanggup melindungi rencana itu, ia akan menebus dosanya dengan kematian, sedang pelindungnya harus memotong sebuah lengan sendiri, mengerti? Dari ketiga orang itu, rupanya si utusan rencana emas adalah pemimpinnya, dengan badan gemetar dia segera menjawab, tecu tahu. Si Tiong Giok yang menyaksikan kejadian ini mendadak menjadi tak tega, dengan wajah dingin seperti es mendadak selanya, Hei tua bangka botak, barusan pun kau tak berhasil merebut rencana tujuh iblis tersebut, apa kegagalanmu itu tidak ditebus pula dengan kematian? Si kakek botak itu mendengus, omong kosong, aku adalah murid tertua tujuh iblis, soal rencana yang hilang atau tidak adalah urusan rumah tanggaku sendiri, lebih baik kau tak usah banyak bicara. Si Tiong Giok segera tertawa dingin, HMM, sudah jelas kau pun kehilangan rencana tujuh iblis, mana orang lain yang disalahkan? Kau tak tahu diri, percuma kau menjadi murid tertua dari tujuh iblis. Berubah paras muka kakek botak itu sehabis mendengar perkataan itu, namun ia tidak menggubris sindiran dari si Tiong Giok tersebut, pelan-pelan sorot matanya diarahkan ke wajah ketiga orang utusan pencabut nyawa, lalu bentaknya, apalagi yang kalian nantikan? Apakah harus menunggu sampai aku yang melakukannya bagi kalian? Beberapa patah kata itu diucapkan dengan suara yang dingin kaku dan sama sekali tak berperasaan. Ketiga orang utusan pencabut nyawa itu tak berani beraya lagi, mereka segera menyembah ketiga orang iblis tersebut, lalu mengayunkan tangan kanannya menghajar batok kepala sendiri. Belaam. Ubun-ubunnya segera hancur berantakan, isi benak bersama darah segar pun berhamburan ke atas tanah, sementara selembar jiwanya ikut pula melayang meninggalkan raganya. Menyusul kemudian utusan lencana tembaga dan utusan lencana baja meloloskan sebilah senjata dan mengayun ke atas lengan sendiri. Diiringi percikan darah segar yang memancar kemana-mana, kedua orang itu sudah kehilangan lengan sebelah, saking kesakitannya sekujur badan mereka jadi gemetar keras, namun tak seorang pun berani merintih apalagi mengeluh. Si Tiong Giok benar-benar amat berang menjumpai kebuasan lawan, segera bentaknya, tak heran kalau kalian menyebut diri sebagai iblis, nyatanya sedikit pun tak punya peri kemanusiaan. Kakek botak itu sama sekali tidak menggubris perkataannya, dengan suara dingin katanya, aku pikir kau tentulah putra angkat dari kakek Serigala Langit yang bernama Sik Tiong Giok. Kalau benar ada apa? Aku memang pangeran Serigala Langit Sik Tiong Giok. Apakah kotak mestika Gyo Habgi Chiau masih berada di sakumu? Ayo cepat serahkan kepadaku, kalau tidak, HMM. Jangan harap bisa lolos dalam keadaan hidup. Sik Tiong Giok segera mencibir sinis, jengeknya sambil tertawa dingin, kau ini manusia macam apa, cepat sebutkan namamu, siap tahu aku akan memberikan jenazah yang utuh untukmu. Hehehehe, kau si bocah benar-benar tekebur, berani betul bersikap kurang ajar kepadaku, coba kalau tidak. Mengingat usiamu masih muda, aku akan membinasakan dirimu sekarang juga. Kembali Sik Tiong Giok tertawa sinis, hati-hati kalau bicara tua bangka botak, angin di sini amat keras, jangan sampai lidahmu itu tersambar kutung. Saking mendongkolnya kakek botak itu mendelik besar, tegurnya dengan suara dingin, anak muda, apakah ayah angkatmu belum pernah memberitahu kepadamu kalau di Cisiyahu terdapat seseorang yang bernama Raja Setan Kepala Botak? Sambil tertawa Sik Tiong Giok menggeleng, ayah angkatku tak pernah menyinggung manusia kelas 3 dari dunia persilatan denganku, tentu saja dia pun tak pernah menyinggung tentang dirimu. Tak terkirakan rasa gusar si Raja Setan Kepala Botak setelah mendengar perkataan itu, ia mengerdipkan matanya berulang kali, kemudian berteriak, bocah keparat, berapa besar si kemampuan yang kau miliki sehingga begitu berani memakri aku? Di saat Raja Setan Kepala Botak berbicara di sisi telinga kembali terdengar seseorang berbisik dengan ilmu menyampaikan suara, anak muda, bukankah ayahmu pernah mengajarkan dua belas ilmu cacat kepadamu? Cepat gunakan jurus tombak panjang memanah langit untuk menunjukkan kelihayanmu di hadapan iblis tua ini. Baru selesai bisikan itu bergema, kebetulan si Raja Setan Kepala Botak hendak berbicara lagi, diam-diam Sik Tiong Giok segera menghimpun tenaga dalamnya lalu berseru, berapa besar kemampuan yang kumiliki asal sudah dicoba tentu akan diketahui dengan sendirinya. Dalam pembicaraan mana, tiba-tiba dia menggerakkan tangannya dan melepaskan sebuah totokan ke arah dada si Raja Setan Kepala Botak. Raja Setan Kepala Botak adalah Seorang gembong iblis yang sudah seratus tahun menjagoi dunia persilatan, kepandayan silat yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan, sudah barang tentu si Raja Setan Kepala Botak tak memandang sebelah mata pun terhadap seorang bocah muda. Sambil menghimpun tenaga dalamnya sebesar lima bagian, pikirnya di dalam hati, dengan tenaga dalam sebesar lima bagian rasanya sudah cukup untuk menandingi serangannya itu. Siapa tahu di saat angin serangan dari Sik Tiong Giyok menyerang tiba, ternyata tenaga sebesar lima bagian tersebut tak mampu untuk memendungnya, terpaksa dia harus melipatkan kekuatannya dengan dua bagian lagi, namun itu pun belum berhasil tubuhnya segera terdorong mundur sebanyak tiga langkah. Bukan begitu saja, dadanya terasa amat sakit, ketika ia mencoba untuk menarik napas lagi barulah hatinya terperanjat, isi perutnya sudah terluka. Di dalam kagetnya watak buasnya segera timbul, dia segera berseru kepada perempuan cantik berpakaian rahip itu. Titik dua gomor ai, kau cepat hukum anak jadah itu, leji pergi menghadapi tiga manusia jelek, hari ini aku akan beradu jiwa dengan bocah keparat ini. Perempuan cantik berdan dan rahip sercepat wong sinmo segera menyahut, serentak mereka bertindak bersama. Dalam pada itu tiga manusia jelek dari Seewon serta kakek cebol telah berhabil mengobrak-abrik ke 36 Tian Kang Busu tersebut. Ketika melihat ada sesosok bayangan manusia menerjang ke arah kamar tidur anaknya, si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Xiao segera melompat ke depan dan menghadang jalan perginya. Siapa berani menghadangku, dia akan mampus bentak perempuan cantik berbaju rahip itu gusar. Dewa Guntur bermuka jelek Huan Xiao segera mengenali siapa lawannya, dia membentak pula, Luyong P.O.O., mau apa kau? Kau anggap Huan Losam takut mati. Ternyata tosu perempuan ini adalah Ban Biao Xiao kok Luyong P.O.O., dia berada dalam urutan 5 dalam 7 iblis, bicara soal kekejaman, dia pegang rekor nomor 1, perempuan ini benar-benar seorang perempuan cantik berhati iblis. Baik, ia membentak marah setelah Dewa Guntur bermuka jelek menghadang jalan perginya, segera akan kukirim kau ke neraka. Dengan gerakan secepat asambaran kilat, tangan kanannya diayun ke muka melancarkan sebuah totokan. Dengan cekatan si Dewa Guntur bermuka jelek Huan Xiao berkelit ke samping, siapa tahu gerak serangan lawan terlalu cepat, belum sempat dia meloloskan senjatanya, kembali Luyong P.O.O. telah melancarkan 3 buah serangan berantai. Dalam keadaan begini, si Dewa Guntur bermuka jelek tak sempat lagi untuk meloloskan senjatanya, terpaksa dia harus menghadapi serangan lawan dengan pukulan tangan kosong. Luyong P.O.O. yang telah berhasil merebut posisi yang menguntungkan segera menyerang lebih jauh, telapak tangan dan jari tangan digunakan jurus serangan yang satu lebih ganas daripada jurus berikutnya. Dewa Guntur bermuka jelek Huan Xiao rugi karena gerakannya terlalu lamban hingga tak sempat meloloskan senjatanya untuk meraih posisi yang menguntungkan. Biarpun dia berusaha dengan sekuatan tenaga untuk memperbaiki posisinya yang terdesak itu, sayang tubuhnya sudah tergulung di balik bayangan telapak tangan Luyong P.O.O. yang meronda bagaikan amukan ombak samudera itu. Dia terdesak sehingga pada hakikatnya tak sempat lagi melancarkan serangan balasan, berada dalam keadaan begini terpaksa dia hanya mundur terus berulang kali. Dalam waktu singkat mereka telah bertarung belasan jurus lebih, suatu ketika mendadak terdengar Luyong P.O.O. mementak keras, roboh kau. Menyusul mentakan itu, sebuah sentilan jari segera dilancarkan dengan tangan kanannya. Segulung desingan angin jari yang disertai bau busuk yang amat tajam segera meluncur ke depan. Dewa Guntur bermuka jelek Huan Xiao jadi tertegun setelah mengendus bau busuk tersebut. Di saat dia masih tertegun inilah, tau-tau iganya sudah tertotok oleh hujung jari lawan. Seketika itu juga dunia serasa berputar kencang, dadanya terasa sakit bukan kepalang, setelah mendengus tertahan tubuh naroboh terjungkal ke atas tanah. Melihat musuhnya roboh, Luyong P.O.O. tersenyum, ia segera menjejakan kakinya dan menerjang ke arah ruangan. Waktu itu si kakek cebol bekerjasama dengan dua manusia jelek lainnya sedang bertarung nih lawan Pet Wong Sin Mo, beberapa orang itu sama-sama merupakan tokoh termasuhur dalam dunia persilatan, tak heran kalau pertarungan yang berlangsung di antara mereka berjalan amat seru dan seimbang. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang membentak nyaring, keluar kau. Menyusul bentakan tersebut kedengaran seseorang menjerit kaget, lalu terlihat sesosok bayangan manusia mencelat keluar dari dalam ruangan. Dengan perasaan kaget Raja Setan berkepala botak ikut berpaling, ternyata orang yang terpental keluar dari ruangan tersebut tak lain adalah Ban Biyo Siankoh Luyong P.O. Kejadian tersebut amat mencenang akan hatinya, ia segera berpikir, teidaknya na di dalam lembah Luhoa Kok sekecil ini ternyata masih terdapat jago silat yang begini tangguh. Karena mesti mencabangkan pikirannya untuk membahas masalah lain, kontan saja dia kehilangan kesempatan baik. Si Tiong Giok yang menjumpai peluang tersebut segera memanfaatkannya dengan sebaik-baik na, dia menyerang dasyat dari tengah udara. Raja Setan Kepala Botak mengenali jurus serangan tersebut sebagai salah satu dari 12 jurus ilmu cacat yang disebut Hari Maomi Lompat Elang Melayang, sudah barang tentu ia tak berani menyambutnya dengan kekerasan, ujung baju kanannya segera dikebaskan keluar sementara tubuhnya bergeser beberapa depa ke sisi kiri. Si Tiong Giok yang berada di tengah udara cepat-cepat bertekuk pinggang dan berputar secara tiba-tiba secepat petir ia kejar si Raja Setan Kepala Botak itu, bersamaan waktunya dia bacok pula bahu belakang lawan dengan jurus tombak panjang membedik langit. Sebagai mana diketahui, si Raja Setan Kepala Botak telah menderita kerugian karena serangan tersebut, ia semakin terperanjat, dan lagi sewaktu tubuhnya belum sempat berdiri tegak tahu-tahu serangan jari lawan sudah tiba di depan mata. Cepat-cepat dia menjatuhkan diri ke depan lalu sambil memutar tangan dia lepaskan sebuah pukulan lagi ke atas. Jurus serangan ini boleh dibilang merupakan jurus serangan beradu jiwa. Rupanya dia tahu kalau tak ada harapan bagina untuk menghindarkan diri dari serangan Sik Tiong Giok yang mahadasyat itu, sehingga timbul tekadnya untuk beradu jiwa. Tak heran kalau serangan yang dilancarkan kali ini disertai pula dengan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, angin pukulan yang mahadasyat segera menyapu keluar dengan hebatnya. Tentu saja Sik Tiong Giok tak sudi beradu jiwa dengannya, dia mendengus dingin lalu tubuhnya mengigus ke samping dan segera menghentikan gerakan tubuhnya yang meluncur ke muka, mengikuti tenaga dorongan mana cepat pemuda itu balik kembali ke posisi semula. Terlepas dari ancaman bahaya maut yang hampir saja merenggut nyawanya ini, Raja Setan Kepala Botak Mandi keringat dingin saking kagetnya. Sekarang mereka berdua sama-sama mempunyai cukup waktu untuk menengok ke arah ruangan, ternyata kedua orang perempuan yang tadi berdiri di sana adalah Ban Biaw Sian Koh Luyong Peo serta Sinona Kecil Huan Liji. Mendadak saja suasana di seluruh harna menjadi sepi, hening dan tak kedengaran sedikit suara pun, setiap orang merasa terkejut bercampur keheranan. Bagi si Raja Setan Kepala Botak serta Pat Wong Sin Mo, mereka terkejut bercampur heran sebab kedua orang ini cukup tahu sampai dimanakah kemampuan yang dimiliki Ban Biaw Sian Koh Luyong Peo tersebut, mengapa dia justru dipaksa mundur oleh seorang Nona Cilik? Terutama sekali bagi Pat Wong Sin Mo, begitu bersuah dengan Huan Liji hampir saja ia berseru tertahan, Nona Siau Hong, kakek cebol dan dua manusia jelek itu segera menjadi panik, mereka amat menghawatirkan keselamatan jiwa Huan Liji yang baru saja semibuh dari sakitnya. Sebaliknya Sik Tiong Giok sudah dapat memahami apa yang terjadi, dia tahu pasti manusia aneh berbaju hitam itu api bermain setan dibalik kesemuanya itu. Liji, kau, menantu bermuka jelek Huan Sim menjeret kaget secara tiba-tiba. Menyusul kemudian terdengar si duka bermuka jelek Huan Ki turut menjeret kaget pula, Lo Sam, mengapa kau? Huan Liji memandang sekejap sekeliling karena, kemudian serunya cepat-cepat, Gi Siok, cepat angkut Sam Siok ke dalam kamar, ia sudah terkena bubuk racun penghancur tulang dari perempuan rendah ini. Betapa terkejutnya si duka bermuka jelek Huan Ki sesudah mendengar ucapan tersebut, cepat-cepat ia menerjang ke depan, membopong tubuh si dewa guntur bermuka jelek Huan Siow dari atas tanah dan kabur menuju ke dalam ruangan. Budak tiba-tiba terdengar ban biausian Koh Lu Yong Peo mementak keras, berani amat kau menjungkalkan diriku, tahukah kau bahwa aku adalah ibu kandungmu? Cuh, manusia tak tahu malu, siapa sih yang menjadi putrimu bentak Huan Liji Gusar? Tentu saja kau tidak teringat lagi nak, tapi kau toh bisa menanyakan persoalan ini kepada tiga manusia jelek itu. Mendengar itu Huan Liji segera berpaling dan memandang sekejap ke arah menantu bermuka jelek Huan Sim, melihat ia mengangguk, gadis itu segera menggertak giginya kencang-kencang sambil berseru dengan ketus, aku tidak percaya, sekalipun betul aku juga tak berakal percaya. Mengapa kau bersikap demikian nak? Tidak karena apa-apa, pokoknya aku benci kepadamu. Mendadak terdengar Raja Setan kepala botak tertawa tergetar, haa, 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 budak cilik, tahukah kau benci kepada ibu kandungmu sendiri? Huan Liji mendengus dingin, melahirkan tanpa memelihara sudah memutuskan hubungan kasih sayang seorang anak terhadap ibunya, apalagi dia berniat membunuhku, boleh dikata hubungan di antara kami sudah putus sama sekali. Mengingat kau pernah mengandung selama 10 bulan, pergilah sekarang juga, tapi ingat, jangan sampai bersua lagi di kemudian hari. Perkataan tersebut diutarakan dengan suara yang lepas dan keras membuat Ban Biao Siankoh Lu Yong Peo O menjadi bergidik sendiri. Baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu, tiba-tiba terdengar si Raja Setan kepala botak menimbrung dari samping. Gau mau ai, mengapa kau tidak segera membunuhnya? Membiarkan anak jadah itu tetap hidup berarti mengekang kebebasanmu. Lu Yong Peo O segera berkerut kening setelah mendengar ucapan tersebut, diam-diam ia merogoh ke dalam sakunya dan mencomot bubuk racun penghancur tulang dan siap disentilkan ke tubuh nona kecil tersebut. Tiba-tiba Huan Liji mendengar seseorang berbisik di telinganya, Nak, cepat keluarkan lencana tujuh iblis yang kuserahkan padamu tadi dan mendesak kawanan iblis itu agar mundur dari lembah Lu Hoa Kok. Berkedip sepasang metohuan Liji, ia segera mengeluarkan lencana tujuh iblis yang dimaksud dan mementak dengan keras, kalian kenal dengan benda ini? Barang siap berani turun tangan, segera ku hancurkan benda ini. HMM, akan. Kulihat dengan benda apalagi kalian hendak membohongi orang. Munculnya lencana tujuh iblis secara tiba-tiba sangat mengejutkan ketiga manusia iblis yang berada dalam arna, untuk sesaat mereka jadi tertegun dan berdiri melongot, mimpi pun mereka tak menyangka kalau lencana tujuh iblis yang dirampas orang dengan hisapan tenaga dalam tadi, kini bisa terjatuh ke tangan nona tersebut. Ban Biau Esion Koh Lu Yong Peo yang sebetulnya sudah siap menyentilkan bubuk racun penghancur tulang itu terpaksa mengurungkan niatnya untuk sementara waktu. Tiba-tiba Raja Setan Kepala Botak maju beberapa langkah ke muka, lalu katanya dengan suara dingin menyeramkan, Hei Budak Cilik, segera kembalikan lencana tujuh iblis itu kepadaku. Mengapa harus ku serahkan kepadamu? Ku jawab Huan Liji sambil tertawa. Lencana tujuh iblis adalah benda milik istana iblis kami, benda itu tak bermanfaat bagimu, jadi lebih baik kembalikan saja kepadaku. Tiba-tiba Huan Liji mendengar lagi manusia aneh tersebut berbisi di sisi telinganya, segera kau petik kepala manusia yang pertama dan serahkan kepada tua bangka botak itu. Huan Liji penurut sekali, dengan cepat dia petik batok kepala manusia yang pertama dan berseru sambil tertawa, baiklah, aku memang kasihan setelah mendengar rengekanmu tadi, nah ambillah sebutir batok kepala manusia ini. Berubah hebat para semuka si Raja Setan Kepala Botak setelah menyaksikan kejadian tersebut, cepat-cepat dia menghalangi, jangan, jangan, jangan kau petik benda tersebut Budak Cilik. Sayang seruan itu terlambat selangkah, tahu-tahu Huan Liji telah memetiknya dan berseru lagi sambil tertawa, mengapa sih kau mesti gelisah? Bukankah kau menginginkan kembali benda itu? Nah, ambillah. Diiringi gelak tertawa, dia melemparkan batok kepala manusia yang telah dipetiknya itu ke depan. Dengan gugup Raja Setan berkepala botak segera menyongsong ke depan untuk menerimanya. Pada saat itulah Sik Tiong Jiok yang berada di samping mendengar pula suara bisikan dari manusia aneh itu, cepat kau rampas batok kepala manusia itu bocah, dengan begitu kau baru bisa mendesak tujuh iblis untuk masuk perangkap, hal ini akan membantu pula dalam usahamu membangun kekuatan di dunia persilatan pada masa mendatang, cepat bertindak. Tanpa berpikir panjang lagi Sik Tiong Jiok mi lompat ke depan mendahului Raja Setan kepala botak dan menyambar batok kepala manusia itu, kemudian dengan suatu gerakan yang ringan dia melayang kembali ke atas tanah. Berapi api sepasang meter Raja Setan kepala botak ketika melihat Sik Tiong Jiok merampas kembali batok kepala manusia itu, bentaknya dengan gusar, binatang cilik, apa maksudmu? Sik Tiong Jiok tertawa, aku merasa amat tertarik dengan benda ini, bila ku beri empat anggota badan, sudah pasti akan terwujud sebuah boneka kecil yang menawan hati. Bocah keparat, kau pingin mampus bentak Raja Setan kepala botak tiba-tiba. Dalam bentakan tersebut, telapak tangan kanannya segera diayunkan ke depan menghantam tubuh Sik Tiong Jiok dengan jurus guntur langit menggelegar. Serangan yang dilancarkan dalam keadaan gusar ini benar-benar mengerikan hati, bukan begitu saja bahkan secara beruntun dialancarkan lima buah pukulan berantai. Jurus serangan ini merupakan jurus andalannya yang tak pernah dipakai apabila jiwanya tidak terancam bahaya maut, tapi sekarang dia telah menggunakannya, hal ini menunjukkan bahwa dia memandang tinggi lawannya yang masih mood itu. Hal ini memang tak bisa disalahkan, ketika mereka bertujuh membentuk persekutuhan tempoh hari, ketujuh orang itu harus mengarungi empat penjuru untuk mencari seseorang yang berwajah mirip dengan mereka untuk dipancung kepalanya lalu dikecilkan dengan air robat serta dipakai lencana tujuh iblis. Bahkan waktu itu mereka telah bersumpah selama lencana ada orang tetap hidup, bila lencana lenyap orangnya pun harus mati. Demi menemukan orang yang berwajah mirip dengan mereka, ada kalanya mereka tak segan-segan untuk mengorbankan anak kandung sendiri. Dengan maksud inilah Ban Biausian Koh Luyong Po datang mencari Huan Liji sekarang. Walaupun dia sudah mempunyai wakil bagi lambang lencana tujuh iblisnya, namun wajah tersebut tidak terlalu begitu mirip dengan wajahnya, itulah sebabnya dia berupaya untuk menemukan putri kandungnya Huan Liji dan akan diambil kepalanya untuk dijadikan lambang. Tidak heran pula kalau Raja Setan Kepala Botak menjadi panik setelah melihat batok kepala yang mewakili wajahnya diambil oleh Sik Tiong Giyok, itulah sebabnya dia tak segan-segan menyerang pemuda tersebut dengan segala kemampuan yang dimiliki. Lima gulung angin puyuh yang maha dasyat seperti sambaran petir cepatnya langsung menyambar Sik Tiong Giyok. Serangan yang begini dasyat dan hebatnya ini segera mengejutkan pula semua jago yang hadir di Arna. Terutama sekali dua manusia jelek dan kakek cebol, dengan memusatkan segenap perhatiannya dan melototkan matanya bulat-bulat mereka awasi terus keadaan dari Sik Tiong Giyok. Sik Tiong Giyok sendiri pun agak bergidik menghadapi kelima buah serangan dasyat dari lawannya, tapi saat itulah dia mendengar manusia aneh itu berbisik lagi, bocah muda, hadapi dengan seksama, bukankah kau pernah mempelajari jurus gigi serigalah hati Buddha? Sekaranglah saatnya bagaimu untuk menggunakannya. Tampaknya Sik Tiong Giyok menaruh kepercayaan penuh terhadap manusia aneh berbaju hitam itu, tanpa ragu dia segera putar tangan kanannya dan menyambut serangan itu dengan kekerasan. Ketika sepasang tangan saling beradu, terjadilah suara ledakan yang memekikan telinga, begitu kerasnya suara benturan itu sehingga seluruh lembah luhoakok seolah-olah turut berguncang keras. Akibat dari bentrokan ini, tubuh Sik Tiong Giyok hanya tergetar sedikit, wajah tetap tenang dan santai seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apa-apa. Sebaliknya Raja Setan Kepala Botak tergetar mundur sampai sejauh 4-5 langkah lebih sebelum dapat berdiri tegak, rasa kaget dan terkesiap menghiasi wajahnya. Tak heran kalau Raja Setan Kepala Botak merasa amat terkejut, sebab dengan mengandalkan kepandayan tersebut ia sudah banyak tahun menjagoi dunia persilatan, belum pernah ada jago lihai yang mampu menyambut dua pukulannya sekaligus. Tapi kenyataannya sekarang, Sik Tiong Giyok yang masih muda usia berhasil menyambut lima buah pukulannya sekaligus, tak heran kalau ia merasa amat terperanjat. Bukan cuma dia bahkan Pet Wong Sin Mo, Ban Biao Siankoh, dua manusia jelek serta kakek cebol pun ikut terbelalak dengan mulut melongo saking kagetnya. Keadaan tersebut hanya dipahami oleh dua orang saja yaitu Sik Tiong Giyok serta Wan Liji, mereka tahu pastilah manusia aneh berbaju hitam yang telah membantu secara diam-diam. Sikap buas dan ganas dari Raja Setan Kepala Botak segera hilang lenyap tak berbekas, tapi dia pun tak malu disebut seorang jago kenamaan, biarpun kalah, ternyata ia mengacungkan ibu jari pula sambil memuji, sungguh hebat ilmu esilatmu, aku rela mengaku kalah. Mendadak Wan Liji berkata, mulai saat ini lencana tujuh iblis akanku simpan untuk sementara waktu, setahun kemudian pasti akanku kembalikan kepada kalian. Lencana itu adalah benda milik istana iblis dari Loh Aci Sya, masa kau yang menyimpan tiba-tiba Pet Wong Sin Mo menyelah. Apakah kau tidak terima ucap Wan Liji sambil tersenyum? Pet Wong Sin Mo mendengus dingin. Kecuali kau mampu menerima tiga buah pukulanku Wan Liji segera tertawa terkekeh-kekeh. Bila tidak ku perlihatkan keampuhanku, rasanya kau memang tak mau tahu, engkau Giyok, tolong pegangkan dahulu lencana tujuh iblis ini. Sambil tersenyum Sik Tiong Giyok menggut-menggut dan segera maju mendekat, lalu menyambut lencana tujuh iblis itu dari tangan Wan Liji, malah dia gantungkan kembali batok kepala dari Raja Setan Kepala Botak itu di tempat semula. Tak terlukiskan rasa terima kasih Raja Setan Kepala Botak setelah menyaksikan kejadian itu, hanya perasaan terima kasihnya itu tidak diperlihatkan di atas wajahnya. Sik Tiong Giyok sendiri pun hanya tersenyum sambil mengangguk, seakan-akan tiada urusan lain, dia mundur kembali ke belakang. Menantu bermuka jelek Huan Sim cukup mengetahui akan taraf kemampuan yang dimiliki putrinya, dengan penuh rasa khawatir dia segera berseru, Anak Li, kau harus berhati-hati, Kiu Ye U Top Chiang dari Pat Wong Sin Mo adalah sebuah pukulan yang maha dasyat. Kau tak usah khawatir, sahut Huan Liji sambil tersenyum, bila tidak diberi pelajaran yang setimpal, dia tak akan takluk dengan hati puas. Pat Wong Sin Mo tidak membiarkan Huan Liji menyelesaikan perkataannya, mendadak dia memutar telapak tangannya dan melontarkan sepasang tangannya ke depan.